Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kreatif dimanapun Anda berada Bertemu kembali dengan Aanggali Channel Kali ini kita akan membahas tentang Modul Converter DTU H100 Atau pembahasan lanjutan dari video sebelumnya Yaitu tentang DTU H100 Modul Converter Kali ini kita akan membahas Salah satu pengaplikasian modul converter ini Di sini kita akan mengaplikasikan Sebagai converter komunikasi Dari PLC Albrety SLC 05-04 Dimana PLC ini belum mempunyai Koneksi Ethernet Koneksi yang ada di PLC ini Yaitu baru RS232 Bisa kita lihat di sini Kemudian itu ada DH485 Baik langsung saja akan kita praktekan Bagaimana mengaplikasikan DTU H100 Mengkonversi dari komunikasi RS232 Menjadi Wifi Jadi nanti kita akan menghubungkan PLC ini ke komputer Menggunakan saluran Wifi Kabel RS232 Yang digunakan itu Strike ya Saudara-saudara Ini sudah Masukkan power Oke kita langsung saja ke komputer Sebelumnya Sebelum kita melanjutkan konfigurasi Ke konfigurasi selanjutnya Kita lihat terlebih dahulu Ini ada program yang sudah ada Di dalam PLC Kita mau lihat Settingan Komunikasinya Ini yang perlu kita perhatikan Ini baut rate Baut rate disini Yang ada di PLC itu 19200 Nanti harus kita cocokkan Dengan yang ada di Modul converter DTU H100 Oke kita coba buka Konfigurasi Punyanya DTU H100 Sebelumnya Kita koneksi dulu Nah ini DTU H100 Ini sudah Terkonek ya Saudara-saudara Pakai Wifi Karena dia Ada Wifi nya Kita masuk saja Ke konfigurasi DTU H100 nya Itu Masih default Saudara-saudara Yaitu IP config nya IP address nya 10.10.100.254 Nah Username Masih juga default Password nya juga default Admin Password juga admin Sign in Dan nanti akan terlihat Konfigurasinya Seperti ini Disini yang perlu kita perhatikan Yaitu Di URT setting nya URT setting nya Ini kita cocokkan dengan Yang Ini tadi 19.200 Harus kita samakan 19.208 Kemudian yang harus kita ingat juga Untuk network setting nya Untuk network setting nya Ini port nya Port nya nanti 88.99 Dan mode nya Server Ingat ya Server 88.99 Untuk port nya Karena ini sudah sesuai Tidak perlu delta AT lagi Kita tutup saja Oke kita lanjutkan Bagaimana Menghubungkan PLC ini Menggunakan DTU 100 PLC Allen Bradley SRC 5 Garis piring 4 Seperti biasa Untuk PLC Allen Bradley Itu memerlukan Penghubung aplikasi Yang namanya RS link Kita buka Di RS link nya Kita tunggu sebentar Dalam hal ini Kita Buka Yang ini Seperti biasa Untuk Menghubungkan PLC Pakai RS 232 Def 1 Kemudian Add New Kemudian OK Kemudian Kita Konfigur Nah Belum mau ya Saudara-saudara Belum mau Jadi Kita Sebelum itu Harus Mendownload Dulu Aplikasi Yang namanya USR Virtual.com Ini sudah Kita download Dan sudah Kita install Ini aplikasinya USR Vcom Nah USR Vcom Ini Akan Mem Virtualkan Komunikasi Jadi Kita Tadi Kita Buat Add New Kita Buat Kom Baru Kom 4 Kemudian Net Protokolnya Client Net Protokolnya Client IP Address Kita Arahkan IP Address DTU H100 Tadi Kan Masih Yang Defol Nya Yaitu 10.10.100.254 Dan Kemudian Remote Portnya Diingat Ingat Ya Tadi Remote Portnya Yaitu 88.99 Coba Kita Lihat Lagi 10.10.100.254 Enter Portnya Tadi Ditambahkan Dengan Yang Ini Tadi Mana Nih 88.99 88.99 88.99 Kita Rimaknya Kita Kasih Nama Saja PLC AB SLC 5 Nah Kita Kasih Keterangan Seperti itu Kita Kemudian Klik OK Ingat Ingat Ya Kom 4 OK Nah Langsung Langsung Kita Connect Nah Ini Sudah Connected Kalau Sudah Connected Seperti ini Artinya DTUH100 Sudah Terhubung Ke Komputer Ini Dengan Virtual Alamatnya Kompat Kemudian Setelah ini Kita Lanjutkan Kita Coba Kembali Menghubungkan RS Link Nih RS Link Seperti Tadi Kita Buat Baru Pakai RS 232 Kemudian Add New Habib Ya Buat 2 OK Nah Tadi Komnya Kom Berapa Disini Nah Disini Kom 4 Kom 4 Berarti Untuk Menghubungkan Komportnya Kita Pilih Juga Yang Kom 4 Seperti Biasa Kemudian Kita Lanjut Auto Konfigur Nah Kalau Sudah Successful Seperti Ini Berarti PLC Sudah Terhubung Dengan Komputer Ini Bisa Kita Lihat Disini Tadi DF 1 2 Ya Nah Ini DF 2 Nah Sudah Terdeteksi PLC Apakah Benar Benar Sudah Terhubung Kita Cek Dengan Data Monitor Apakah Ada Nilainya Kalau Nilainya Ada Berarti Komputer Ini Sudah Terhubung Dengan PLC Kemudian Apabila Kita Akan Melanjutkan Logik Logik Ledder Ini Logik Ledder Yang Sudah Ada Yang Ada Di Dalam PLC Akan Kita Hubungkan Klik Disini Caranya Kemudian Sistem Kom Kemudian Tadi DF 1 2 Ya Nah Ini Kita Klik Online Nah Saudara Saudara Disini PLC Dan Logik Program Sudah Terhubung Melalui DTU H100 Jadi Dari Komputer Ini Ke PLC Tidak Menggunakan Kabel Sama Sekali Melainkan Melalui Jaringan Wifi Ini Jaringan Wifi Nya Tadi Nah Connected Dengan DTU H100 Jadi Garis Besarnya PLC Ini Terhubung Menggunakan Wifi Tapi Tetap Memanfaatkan RS 232 Kemudian RS Link Bukan Pake Ethernet Tapi Tetap Pake Yang RS S232 DF1 Nih Dengan Menggunakan Virtual Com Nah Virtual Com Ini Tadi Virtual Com 4 Oke Demikian Sobat Kreatif Dimanapun Anda Berada Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Sehat Selalu Dan Kreatif Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaki Oh Jaki Sih Kreatif Kreatif Sih Sih Terima kasih.